Intro Sebuah video memperlihatkan seorang oknum pegawai kantor pos memaki-maki jurnalistik viral di media sosial Lantas pos Indonesia memberikan klarifikasi terkait keributan yang terjadi di kantor pos cabang pembantu Sidi Kalang di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara Oknum karyawan berinisial SB diketahui memaki-maki pelanggan hingga terjadi keributan Terkait keributan tersebut, manajemen PT. Pos Indonesia pun menyampaikan permintaan maaf Buntut keributan tersebut, SB pun dicopot dari jabatannya sebagai kepala kantor pos cabang pembantu Sidi Kalang Diketahui keributan ini terjadi pada Kamis 30 Juni lalu ketika seorang pelanggan bernama Irwansyah Sitepu akan membayar listrik Kemudian di kantor pos cabang pembantu Sidi Kalang, ia bertemu pelanggan lainnya Ali Marhaban Sitohang Kepada Irwansyah, Ali mengeluhkan pembelian materai dibatasi padahal menurutnya masih banyak stok yang tersedia Lebih lanjut, Irwansyah pun diminta oleh Ali untuk merekam aksi tersebut dan memprotes Namun SB yang mengetahui hal tersebut marah-marah hingga mencoba meraih ponsel milik Irwansyah Saat berusaha merebut ponsel milik Irwansyah, SB melompat meja Dan tak hanya itu, SB juga bahkan menghina wajah Irwansyah Sementara itu, Irwansyah kemudian melaporkan ke Polres Dairy Dan SB yang tengah menunggu proses di kepolisian saat ini dicopot dari jabatannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saksikan terus berita terupdate hanya di Youtube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Bali